Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeng Channel Maka kita lanjutkan tentang sekarang tentang takbir di dalam sholat Di dalam sholatnya umat Islam, jika kita sudah membahas sebelumnya tentang ekspresi sholat Di dalam sholatnya umat Islam juga ada yang disebut dengan takbir sholat Nah, takbir sholat ini dapat dihitung Dimana yang disebut takbir adalah pelafalan atau pengucapan Allahu Akbar Itu yang disebut dengan takbir Nah, berapa kalikah dalam satu roka'at takbir itu disebutkan? Dalam al-Qa'at itu yang disebut dengan takbir sholat Nah, kita akan lihat di gambar Dimana pada saat berdiri pertama itu yang makanya disebut takbiratur ikhram Karena disitulah takbir pertama kali diucapkan Lalu, takbir kedua adalah pada saat berdiri takbiratur ikhram Ruku yang pertama kali, itulah takbir yang kedua Nah, pada saat ruku ke itidal Kita tidak menyebutkan Allahu Akbar Tapi, Sami Allahu Liman Hamidah Otomatis ini bukan takbir Makanya ruku ke itidal tidak dihitung sebagai takbir sholat Nah, dihitung kembali setelah pada saat itidal menuju sujud Nah, itulah takbir yang ketiga Lalu, duduk dari sujud menuju duduk di antara dua sujud Itu takbir yang keempat Dan kemudian, sujud kembali Itu adalah takbir yang kelima Itulah yang disebut takbir dalam roka'at pertama Yang jumlahnya sebesar lima kali takbir Nah, tentunya karena di roka'at kedua Itu ada tasyahud awal atau akhir Jika itu adalah di sholat kita yang hanya dua roka'at Maka harus ditambahkan satu takbir Maka total takbir di roka'at kedua Sudah pasti itu adalah enam takbir Ya, lima ditambah satu takbir Maka total dua roka'at di dalam sholatnya umat Islam Itu adalah menjadi sebelas takbir Nah, mari kita lakukan hal yang sama Seperti waktu kita menjelaskan tentang ekspresi sholat Dimana berarti subuh yang dua roka'at itu Total takbirnya adalah lima ditambah enam Karena dia hanya dua roka'at berarti totalnya adalah sebelas Isya, Duhur, dan Asyar Itu adalah masing-masing adalah empat roka'at Sehingga jumlah takbir masing-masing daripada sholatnya itu Adalah dua puluh dua kali takbir Dan di maghrib itu adalah sebelas ditambah enam Ya, karena enam itu seperti saya jelaskan di ekspresi sholat Itu jumlah takbir roka'at kedua Maka totalnya adalah tujuh belas roka'at Maaf, tujuh belas takbir maksud saya Nah, sehingga dalam tujuh belas roka'at sehari semalam Jika kita urutkan Dari mulai Isya, yaitu 22 Subuh 11 kali takbir Eh, sorry, Asyar memang betul Asyar 22 takbir Maghrib 17 takbir Totalnya adalah 94 takbir Lalu kita coba Sama dengan waktu kita menjelaskan ekspresi sholat Maka kita akan mencoba mengkonversikan 94 ini menjadi ayat Karena tidak ada ayat yang berjumlah 94 Maka akan naik levelnya menjadi kesurah Ya, sehingga surah itu akan jatuh di surah ke-94 Yaitu surat Al-Inshirah Yaitu yang berarti melapangkan Dimana jumlah surat Al-Shirah itu jumlahnya 8 ayat Hal ini sangat menarik Bahwa takbir sholat ini juga menggambarkan tentang melapangkan Bagaimana dampak daripada sholat ini juga akan menenangkan Nah, nanti saya akan jelaskan juga Ada kajian khusus tentang takbiratur ikhram namanya Mengapa takbiratur ikhram kita harus mengangkat tangan kita Sejajar dengan telinga atau di atas telinga Itu ada kajian khusus nanti Nah, jadi kita sudah mendapatkan Dua poin daripada sholat yang berkaitan dengan Al-Quran Yaitu ekspresi sholat dan takbir sholat Nah, seperti yang saya pernah sampaikan di awal Bahwa saya juga akan menyampaikan tentang Kaitan sholat kita selama satu tahun dengan ayat Al-Quran Mari kita lihat Kita tahu seperti yang dijelaskan di ekspresi sholat Yang sudah dikonfirmasi oleh surat Al-Isra Yang jumlahnya Surah ke-17 artinya menjelaskan tentang 17 rakaat Mari kita lihat 17 rakaat ini Kalau kita kalikan Dengan jumlah tahun komariah Karena di umat Islam menganut Tahun hijriah Berarti kita akan menggunakan Hitungan atau variable tahun komariah Yang jumlahnya 354 Kalau kita kalikan 17 rakaat dikalikan 354 Maka akan didapatkan 6.018 Nah, lalu Umat Islam Selalu merayakan Hari rayanya dua kali dalam setahun Yaitu Idul Fitri dan Idul Adhan Dimana kalau kita jumlah Masing-masing daripada sholat itu Rat 2 adalah 2 rokaat Dimana berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4 Kemudian Pada saat bulan Ramadan Sebelum menjelang hari Idul Fitri Kita biasanya melakukan tarawih Dimana jumlah tarawih kita adalah 11 rokaat Kalau kita kalikan Dengan standar bulan komariah Karena kita melakukan puasa Ramadan selama satu bulan Standar bulan komariah itu adalah 29 hari Maka jumlahnya adalah 11 x 29 Totalnya adalah 319 rokaat Nah, berikutnya adalah Bahwa di dalam umat Islam juga mengenal yang disebut dengan Solat Sunnah Solat Sunnah Nuhah Solat Sunnah Tahajud Dan Solat Sunnah Witir Kalau kita asumsikan Setiap umat Islam atau Muslim ini melakukan Satu kali saja melakukan Solat Sunnah dalam setahun Satu kali solat duha Satu kali solat tahajud Dan satu kali solat witir Maka jumlahnya adalah Dimana solat duha itu 2 rokaat Solat tahajud 2 rokaat Dan solat witir 3 rokaat Maka totalnya adalah 7 Nah, jika kita jumlahkan dalam satu tahun Rakaat yang dilakukan oleh umat Muslim Dalam menjalankan solatnya Maka akan didapatkan 6.018 Ditambah 319 Ditambah 4 Ditambah 7 Totalnya adalah 6.348 Ada apa dengan 6.348 ini? Ternyata Itu adalah kode fikasi Yang menjelaskan tentang Jumlah ayat Al-Quran Ditambah Bismillahirrohmanirrohim Dimana 6.348 Adalah penjumlahan dari Jumlah ayat Al-Quran Sebesar 6.236 Ditambah jumlah Bismillahirrohmanirrohim Sebagai ayat 0 Totalnya adalah sebesar 6.348 Berarti Sangat jelas sekali Kaitan antara Solat Terutama Rakaat Takbir Dan ayat Quran Nanti Anda akan melihat lagi Kaitan lima waktunya Dan kaitan-kaitan lain Yang berkaitan dengan Solat Makanya jangan lupa Subscribe Terus ikuti Paradigma Ajek Channel Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Ajek Terima kasih sudah menonton Paradigma Ajek Channel Silahkan like Video ini jika Anda menyukai Dan segera share Karena ilmu yang bermanfaat Ada ilmu yang Anda bagikan Lalu Klik Subscribe Jika Anda ingin membantu Umat Muslim Khususnya mengkaji Kajian-kajian tentang Islam Untuk mereka dapat berkembang Dan bersemangat Untuk membangun Kajian-kajian Islam lainnya Dan jangan lupa Klik bell Karena Paradigma Ajek Channel Antara satu topik dan topik lainnya Saling berkorelasi Nanti Anda akan terketinggalan loh Oke Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Ajek Terima kasih Terima kasih Terima kasih